Di awal majlis, saya ingatkan kepada seluruh jamaah, yuk kita luruskan niat kita. Kita hadir di majlis taklim, dari rumah, berjalan, menuju musolah ini, menuju majlis ini, dalam keadaan tikhlas karena Allah SWT. Jangan ada nembel-nembel niatan lain. Kalaupun sempat terbersih ada niatan-niatan lain, memang itu sudah kerjaannya setan. Jangan kaget kalau senang biasa hati kita diterpulak balik. Kenapa? Karena disinilah letak hidayah dan disinilah juga letak lagu-lagu. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Niat diikhlas karena Allah di tengah jalan timbul bisikan-bisikan. Bagaimana Pak Cucat? Lawat. Harus diterpulak. Maka kadang saya kalau sudah berhumbu seperti itu, bisikan-bisikan di hati yang membelokkan niat kita. Maka saya sering sekali mengucapkan, Astagfirullahaladzim. Justru saya sering sekali ngomong sendiri di hati saya, Ya Allah luruskan niat. Ya Allah luruskan niat Allah. Ya Allah luruskan niat Allah. Lisan memucap, hati musuh, telikang mendengar. Insya Allah, bolak-bolak, setan kita tepis. Insya Allah. Maka hari ini di awal Manis Taklim, mari kita luruskan niat. Duduk di sini untuk mendengarkan ilmu. Kita tutup dengan doa, lalu kita amalkan di kehidupan kita. Masih. Masih.